Halo semuanya, sawadikrap. Kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Ada seorang anak yang tega menghabisi orang tua kandungnya beserta kakak kandungnya. Kenapa dede inisial pria berusia 22 tahun ini tega menghabisi anggota keluarganya? Dalam keterangannya di kepolisian, menurut PLT Kapolresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarot Jakun mengatakan bahwa motifnya nih, katanya dia merasa terbebani gitu ya, untuk menjadi tulang punggung keluarga membantu ini dan itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh pelaku dede ini kok bertolak belakang dengan usianya, dengan juga status pekerjaannya dikatakan oleh Sukoco, adalah pamannya yang juga kakak dari korban ini. Menurut Sukoco bahwa dede ini usianya 22 tahun, yang which is ini adalah masih usia-usia sekolah untuk kuliah, terus juga dia tidak memiliki pekerjaan. Apa yang menjadi pikiran dia gitu, ngerasa menjadi keluarganya dia, ngerasa jadi beban gitu. Justru menurut aku dia inilah ya yang menjadi beban orang tuanya, nggak bekerja. Bahkan Sukoco mengatakan dia ini sebenarnya anak yang baik, tetapi memang dia hobinya itu sering keluyuran kesana-kesini, sewa mobil sana-sini, padahal juga punya mobil, dan sering juga minta duit sama orang tuanya ya. Namanya anak sekolah, kuliah, meminta uang yang sewajarnya dengan orang tua itu adalah hal yang oke-oke saja. Tetapi yang dikatakan dari Sukoco ini menjadi salah satu pertanyaan, kenapa kok si dede ini, walaupun dia sudah menghabisi orang tua dan kakak kandungnya, tetapi setelah itu pun dia juga masih berbohong alasannya. Karena saya itu tulang punggung keluarga, saya ngerasa terbebani, saya masih muda. Ini kayaknya dia mengalami halusinasi seperti itu ya. Sekali lagi, justru dia lah ya yang harusnya dijadikan kategoris bagi beban keluarga begitu. Terus Sukoco juga mengatakan begini, bahwa di tahun 2019, atau sekitar 3 tahun yang lalu, dede ini pernah mengalami kecelakaan yang cukup parah, dan kemudian dirawat sama ibunya. Katanya dikatakan bahwa mungkin karena terlalu disayang saat dirawat, merubah karakternya. Bagi aku pribadi, tidak mungkin ya. Ada kan orang tua zaman dulu mengatakan, kalau anak terlalu dimanjat, nanti ngelunjak, itu sama sekali tidak benar gitu. Karena justru kalau anak semakin disayang ya, yang benar ya, bukan dimanja itu artinya, dimanja artinya adalah pada saat anak itu melakukan kesalahan, tetapi enggak, kamu nggak salah, yang salah mereka itu adalah kategori manja. Tetapi kalau diberikan kasih sayang, dipeluk, dicium, dinasehati, terus disiapkan makanan, ini dan itu, itu adalah bentuk kasih sayang teman-teman, dan itu tidak akan merubah karakteristik orang menjadi buruk. Justru, itu yang akan membuat pribadi seorang manusia itu menjadi jauh lebih baik. Karena di daerah kan masih ada yang berpikir seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin saja ada possibility bahwa, kalau seandainya memang dia mengalami sebuah kecelakaan, ini bisa menjadi dugan psikopat. Karena psikopat itu kan ada dua penyebabnya ya. Actionnya sama, melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan, tetapi penyebabnya berbeda ya. Ada psikopat dan sosiopat. Nah, kalau psikopat dan sosiopat itu efeknya sama, actionnya, tetapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu, karena ada bagian di otaknya, ada syaraf yang menghubungkan untuk empatinya itu terputus. Nah, apakah ini berhubungan dengan kecelakaannya dia juga? Karena memang ada beberapa kasus ya pada saat orang itu, mengalami kecelakaan, kemudian di syarafnya itu ada yang terputus, untuk menyambungkan empati, itu langsung menghilang, itu juga mungkin. Tetapi, kalau aku melihat dari karakteristik metode yang dipakai, modusnya untuk menghabisi keluarganya sendiri menggunakan racun, kok sepertinya itu bukan tipikal orang psikopat. Biasanya psikopat itu, dia kan suka sama darah, suka sama pisau, suka menyayat dan sebagainya. Dia ingin merasakan langsung. Makanya ada beberapa profesi yang aku baca dari sejumlah jurnal, kayak dokter bedah, ataupun juga dokter otopsi, itu memiliki, ada sebagian profesi-profesi yang disukai oleh psikopat adalah seperti itu, yang berhubungan dengan tubuh manusia. Kalau dikatakan dia adalah psikopat, karena berhubungan dengan keselakaan tersebut, dihubungkan dengan metode yang dia pakai untuk menghabisi, kayaknya sangat kecel kemungkinan. Kalau psikopat itu, yang kedua itu penyebabnya karena faktor lingkungan. Nah, jadi, kalau saya tidak membunuh, saya yang akan dibunuh. Kalau saya tidak mencuri, saya tidak melakukan tindakan kriminal, saya tidak bisa bertahan hidup. Itu adalah faktor lingkungan. Yang mana yang bisa disembuhkan adalah yang sosiopat, bukan psikopat. Nah, ini adalah hal yang untuk membahas masalah data ilmiah dari Pak Sukocok ini ya, yang mengatakan, apakah jangan-jangan karena kecelakaan tersebut? Menurut aku sih tidak seperti itu. Nah, kalau menurut keterangan dari AKBP Muhammad Sajarod Jakun, metode yang dipakainya adalah, dia ini sebenarnya sudah mencoba melakukan pembunuhan ke keluarganya tersebut di hari Rabu minggu lalu, di mana dia ini membeli kayak arsenik, sejenis racun gitu, yang sayangnya racun tersebut, modusnya kan dia dimasukkan ke dalam es dawat, tetapi karena dinilai racunnya tidak kuat, jadi keluarganya itu tidak meninggal dunia di percobaan pertama di hari Rabu, dan mereka hanya sakit saja. Akhirnya, dia belajar di internet melihat ini dan itu, memutuskan untuk membeli cyanida 100 gram dan arsenik 10 gram secara online, dengan menggunakan metode untuk mendapatkannya COD, cash on delivery, dan dia tidak menggunakan alamat rumahnya. Dia pergi ke suatu tempat untuk mengambil racun tersebut, dan kemudian itulah yang dipakai untuk menghabisi keluarganya. Dan, bagi aku pribadi juga, ini sudah confirm ya, kata dari PLTK Polres Tamagelang, mengutip dari dokter otopsi, yang juga melakukan adalah Ibu Hastri di sini, dokter otopsi mengatakan bahwa sudah dikonfirmasi, ada ditemukan zetianida tersebut. Ini menjadi hal yang, kok bisa ya, seorang anak tega melakukan perbuatan tersebut, kepada orang tua kandungnya, dan juga kakak kandungnya. Yang disampaikan, menurut aku bahwa motifnya adalah karena sakit hati, karena menjadi tulang punggung keluarga, absolutely not. Itu ngitungan aja ya teman-teman. Aku melihat dari rumahnya, dari kendaraannya, bahkan masih minta uang dari keluarganya, si dede ini yang harusnya menjadi beban keluarga, bukan orang tuanya. Lantas apa dong, yang menjadi motif sebenarnya ini harus digali lebih dalam? Kemungkinan besar, ya sedih untuk dikatakan, ini adalah mengenai masalah materi juga teman-teman. Apakah ini adalah indikasi, dia ingin menguasai materi harta dari keluarga. Jujur aku dulu tuh termasuk orang yang berpikir ya bahwa, mungkin karena aku terlalu naif ya, tidak berpikir bahwa, kadang tuh ternyata, hanya masalah 1 juta, 2 juta, orang tuh tega membunuh orang lain. Dulu aku berpikir, mungkin aja orang itu akan melakukan kejahatan, jika berhubungan dengan uang besar, ratusan miliar. Naif sekali aku berpikir seperti itu, tapi ternyata aku melihat banyak fakta-fakta kriminal, pelaku-pelaku tindak kriminal, mereka tuh hanya demi uang sedikit, motif sedikit, lantas tega menghilangkan nyawa seseorang. Nah, dugaan sangat kuat, kalau menurut aku disampaikan dari Dede ini, bukanlah yang sebenarnya, dia mengatakan sebagai tulang penggung keluarga. Aku yakin, ada motif besar di balik ini semua, memang ada sakit hati, betul. Tapi sakit hatinya bukan karena itu, tetapi ada sakit hati yang lain. Apa? Karena mungkin dia sudah usia 22 tahun, Mertoyudan Magelang, ya termasuk di daerah juga teman-teman ya. Terus, dia juga tidak bekerja, dan juga kayaknya tidak kuliah juga. Biasanya kalau di daerah, anak-anak usia seperti ini, mungkin orang tuanya sering ngomel, berkata-kata yang mungkin menyakiti hati, anak-anak zaman sekarang kan, berbeda ya sama anak-anak zaman dulu. Karena anak zaman dulu gitu ya, diomongin A, B, C, D, E, kayaknya nyantai-nyantai aja. Tetapi kalau anak sekarang diomongin dikit aja sebagian dengan orang tua, itu bisa langsung minggap, bisa langsung kabur, nggak terima, dan sebagainya. Itu adalah setiap orang juga memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang bisa dikerasin, ada yang bisa diomongin, dan sebagainya. Aku yakin sekali motifnya memang sakit hati, tetapi sakit hati apakah karena menjadi tulang punggung keluarga, atau karena sering mungkin tidak bermaksud orang tua dan kakaknya mengejek si dede ini, tetapi hanya kesannya menasehati, justru yang menasehati itu adalah menyakiti hati si dede ini. Karena bagaimanapun juga, yang namanya seorang anak, kalau dia sudah dewasa, itu sudah menjadi individu pribadi teman-teman. Makanya kalau di luar negeri ya, terutama di negara-negara barat, ataupun juga negara Eropa ya, kecuali di Asia sebagian. Kita itu kalau tinggal di luar negeri, kalau orang anak di atas ya 17 tahun ke atas, sudah 20 tahun ke atas lah ya, masih tinggal bersama orang tua, itu dikategorikan sebagai aib ya, sebagai aib yang tidak bisa mandiri dan sebagainya. Walaupun itu tidak 100% benar konteksnya, ada juga kalau di Indonesia, anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya, tetapi tiap bulan atau tiap seminggu sekali, masih mendapatkan kiriman dari orang tua, yang artinya bukan itu ini hanya masalah kultur saja. Nah, menurut aku yang sakit hati ini, bukan karena tentang dia menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga ada kata-kata yang disampaikan orang tua, dan juga kakaknya, yang mungkin itu buat dia sangat sakit hati sekali. Apalagi dengan background dia, 22 tahun, tidak kuliah, belum bekerja, jadi orang yang menganggur itu, biasanya memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi ya, apalagi di tengah ekonomi sulit seperti saat ini. Menjadi pelajaran bagi keluarga juga, pada saat berkomunikasi dengan anggota keluarga, ya ini agak sulit sih ya, walaupun memang benar ada kata-kata menyakiti untuk si dede, itu juga bukan berarti harus dihabisi seperti ini, tetapi paling tidak bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa hati-hati pada saat kita berbicara, dan hati-hati juga dengan hal-hal yang bersifat kayak kriminal seperti ini, apalagi buat orang-orang yang mungkin masih berpikir ingin menghabisi anggota keluarganya, menurut aku orang ini akan mendapatkan pasal 340 pembunuhan berencana, karena sudah diketahui dia menyiapkan percobaan pertama gagal, kemudian belajar di internet untuk mencari racun lain, kemudian dilakukan pembunuhan kedua dengan racun cyanida, ini adalah sudah masuk ke dalam pembunuhan berencana, dengan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, atau sumur hidup, atau 20 tahun penjara. Kalau semuanya nggak ada yang bersulit-sulitan, kayaknya sih bakal kena hukuman mati atau sumur hidup sih. Yang meringankan dia adalah, karena dia mengakui tentang dia sebagai pelakunya. Pada saat Sukoco pamannya bertanya ke dia, dan diperiksa oleh penyidik, dia langsung mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Oke, aku rasa itu bisa aku update untuk video kali ini, mengenai kasus pembunuhan di Magelang, Jawa Tengah. Apa menurut kalian? Apakah motifnya sakit hati, dengan alasan mungkin omongan orang tua kakaknya, yang terlalu menyakiti dia? Ataukah ada urusan lain masalah, ingin menguasai harta keluarganya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton, kapun kelap semuanya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton,